Saya yang ngebuat kita luar dari Bioskom itu benar-benar mendapatkan satu pelajaran penting juga. Mbak Dev, sebagai seorang pake gelang gus nih, ini berat biasanya gus nih. Nah, Uslim, terima kasih memadang kasih gelang gus. Ya, berat banget ya, maksudnya. Mereka sebut juga yang hanya ada. Saya melihat sosok tertentu, kemudian saya jadikan racuan. Sebenarnya banyak yang saya jadikan racuan, cuman memang tidak spesifik dan terbatas pada satu semuanya-tentu saja. Karena bagaimanapun, ini diangkat dari sebuah cerita fiksi. Kami punya ruang yang cukup luas untuk bagaimana kita dari awal kita create sama-sama kalah-kalahnya. Bersama dengan sumber daerah dan tim. Kemudian saya juga riset. Kesulitan pasti, apalagi memang syutingnya kan benar-benar di lingkuman. Yang kita tahu daerahnya itu, keuntungan pesantrennya cukup kuat. Dan banyak sekali pesantren di sana. Kemudian juga pas syuting, sempat beberapa pemain-pemainnya yang menjadi santri, itu adalah santri beneran. Jadi mereka pun juga mengaplikasikan peran mereka. Bahkan sebelum kita oleh kamera, mereka sudah, tiap ketemu saya, mereka sudah punya apa dengan sama angus dan lain sebagainya. Ya, berat ini merupakan tanggung jawab. Untuk itu saya banyak sekali diskusi sama Mas Daniales, seperti sumber daerah, supaya, dan juga tim yang sudah riset, yang lebih paham bagaimana kehidupan pesantren dan Gus terutama. Supaya memang tidak ada kekeliruan membawakan karakternya. Oke. Saya tidak mau, kemudian nanti penonton juga akhirnya punya bayangan bahwa, oh ternyata kehidupan Gus, dan Gus itu seperti apa yang diperankan oleh Deva, ya sebagai seorang surat, tidak begitu juga sebenarnya ini hanya salah satu karakter. Terus karakter seorang Gus itu kan banyak, dan gantung dari pesantren mereka juga. Oke, Aca, segini pakai tamparan juga di sana, usahanya kan seorang, apa ya, host-nya untuk Kota Emen, dan beralih ke... Nah, Pak Avanus ini sebetulnya pasti lihat karakter lu di sana sebagai-tanya sebagai... Yang jelas, saya sering banget dapat karakter-karakter yang dari luarnya, kesannya karakternya kalau dari kacaman yang menonton, baiklah gitu. Kalau di sini lebih problematik, lebih karakternya lebih sedikit, agak ambisius, antaku ini sedikit kayaknya, karena kan pada saat saya ditandikan dengan Deva yang seorang anak CIA, pastinya saya menjadi seseorang yang justru malah perjalanan karakternya sangat disorot penonton. Jadi, ya menurut aku ini sebuah kesempatan yang bener-bener bukan tamparan sih, tapi lebih kepada proses belajar lagi gitu ya. Sebagai pribadi diri sendiri sama pencarian karakter sebagai aktor juga. Oke. Aku harus caping. Apalagi, pro-pro-pro aja, Pak Acah. Promo, pro-pro.